Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa manuala Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita kembali ke program kita ya Program Tanya Seh Serial Ramadan Bersama Seh Salih Al-Fawzan Hafizhullah Ta'ala Seperti biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu Video singkat yang akan disampaikan oleh beliau Kemudian nanti kita terjemahkan Kemudian kita jelaskan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Al-alihi wa sahbihi wa manuala Mما شرعه Allah Ulaqin salatuhul sallatuhye fakat О similar Dan yang sekundi lord salatuhu aksen Mawul проблемы Dia Ulezamone Tohiri senior Mawul デющah keoda 10-17-18 Salatuhu suna beta Fenna Mقة Ц karena itu ada syarih bebas salah tembi Lab Amerika sebelum puluh pagi kembali dan berkata banyak yang akan yang lebih baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita telah mendengarkan tadi video singkat ya yang disampaikan oleh Syekh Salih Al-Fawzan Hafidhullah ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya beliau tadi ya menjelaskan secara singkat sejarah ya solat tarawih beliau menjelaskan bahwasannya diantara sunnah-sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Ramadhan yaitu memakmurkan masjid-masjid karena memakmurkan masjid di bulan Ramadhan adalah suatu keagungan ya karena bulan Ramadhan adalah bulan dimana masjid-masjid itu dimakmurkan bukan berarti maknanya di luar bulan Ramadhan kita tidak memakmurkan masjid tetap kita memakmurkan masjid namun di bulan Ramadhan kita lebih memakmurkan masjid dan diantaranya adalah kita melaksanakan solat tarawih solat tarawih yang kita ketahui kaum muslimin senantiasa melaksanakan itu di malam-malam bulan Ramadhan dan juga Rasulullah s.a.w melaksanakan solat tarawih itu berjamaah bersama para sahabat Ramadhan pertama kedua ketiga atau yang keempat kata beliau namun yang masyur adalah tiga malam Rasulullah s.a.w mengimami para sahabat untuk solat tarawih dan malam pertama jumlah mereka banyak kemudian malam kedua tentunya lebih banyak karena para sahabat telah mengetahui Rasulullah mengimami mereka solat tarawih kemudian di malam ketiga juga jumlahnya lebih banyak kemudian malam keempat para sahabat dan kaum muslimin berkumpul di masjid Nabi s.a.w untuk melaksanakan solat tarawih namun Rasulullah s.a.w tidak keluar setelah setelah solat beliau tidak masuk rumahnya beliau tidak keluar untuk mengimami para sahabat solat tarawih kemudian para sahabat solat dan setelah pagi pada solat subuh hari keempatnya Rasulullah s.a.w mengabarkan kepada para sahabat bahwa asalnya beliau tahu para sahabat malam keempat itu berkumpul untuk melaksanakan solat tarawih bersama Rasulullah s.a.w namun Rasulullah s.a.w tidak keluar kenapa karena beliau takut solat tarawih ini diwajibkan kepada umatnya sehingga umatnya itu merasa sulit kalau seandainya solat tarawih ini diwajibkan para kaum muslimin juga akan terasa sulit dan ini beliau lakukan merupakan karena rahmat beliau karena cinta beliau kepada umatnya dan begitulah seterusnya solat tarawih itu setelah hari keempat itu para kaum muslimin para sahabat tentunya solat tarawih jamaah-jamaah mereka buat jamaah masing-masing maksudnya buat jamaah masing-masing ada yang solat sendiri ada yang mau solat berjamaah dengan yang lain yang jelas dijelaskan yang jelas mereka solat terpisah-pisah dan itu terus berlanjut terus berlanjut pada masa Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal dunia masa Abu Bakar juga seperti itu solat tarawih itu setiap malam itu terserah terpisah-pisah seperti itu kemudian di zaman Umar bin Khattab setelah wafatnya Abu Bakar yang naik sebagai khalifah kaum muslimin adalah beliau Umar bin Khattab radiyallahu anhu maka dia lihat ya para kaum muslimin seperti terpisah-pisah solatnya seperti terpecah seperti itu maka beliau memiliki ide atau gagasan yang bagus ya maka dia pun ingin menyatukan kaum muslimin dalam solat tarawih dengan satu imam maka beliau tunjuklah Ubay bin Khattab ya Ubay bin Khattab karena beliau adalah seorang sahabat Rasulullah yang paling a'lam yang paling tahu tentang Al-Quran maka beliau perintahkan Ubay bin Khattab mengimami kaum muslimin di solat tarawih ini kemudian beliau Umar bin Khattab mengatakan ni'mal bid'atu hadihi ini adalah bid'ah yang bagus ya maksud beliau bid'ah disini adalah bid'ah secara bahasa bukan bid'ah yang membuat hal-hal baru atau ajaran-ajaran baru dalam agama Islam yang tidak ada contohnya dari Rasulullah s.a.w. namun yang boleh katakan kenapa beliau katakan bid'ah karena memang sudah lama kaum muslimin solat tarawih sendiri-sendiri ataupun berjamaah dengan yang lain namun tidak bersatu dalam satu masjid seperti itu maka beliau katakan ini bid'ah suatu hal baru yang baik namun bukan bid'ah dalam agama maksudnya bid'ah dengan definisi agama dan contoh ini memang ada di zaman Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. telah mencentuhkan ini kepada para sahabat tiga malam berturut-turut Rasulullah yang menjadi imam para sahabat menjadi mahmum maka ini dihidupkan kembali maka dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab dengan imam yang satu yaitu Ubay bin Ka'ab nah selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi